Ya, 23 September, bangsa Indonesia peringati hari bahari. Tujuannya sebagai momen untuk kembangkan potensi sekaligus menjaga kekayaan perlahiran Indonesia. Iya, betul sekali, Riz. 70 bentangnya berupa perlahiran Indonesia yang merupakan negeri maritim yang besar. Nah, bicara bahari, kali ini kita akan menyoroti salah satu proyek besar yang tengah berlangsung di pesisir ribu kota. Ya, namanya Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Rasaksa. Tak hanya menjadi solusi banjir, proyek ini juga bertujuan membangun ekonomi baru di pesisir Jakarta. Ya, seperti apa konstruksi seharga 200 triliun rupiah ini? Berikut agenda khas net 5. Banjirob, sejak lama menjadi salah satu masalah ibu kota. Rob adalah kondisi saat air laut naik ke daratan. Jakarta Utara menjadi kawasan langganan tergenang. Tak kenal musim, Rob datang sewaktu-waktu. Akibatnya, permukaan tanah area ini turun sekitar 15 cm per tahun. Sejauh ini, warga mengatasinya dengan cara konvensional, seperti membangun tanggul dan meninggikan fondasi rumah. Banjir memang selalu melanda Jakarta. Awalnya, banjir diperkirakan datang pada tahun 1621. Seperti di kawasan Pademangan ini, banjir datang sekitar tahun 1966. Selain turunan permukaan tanah, Rob juga membawa kerugian lainnya. Material juga kesehatan. Kalau terjadi banjir di sini, itu semua aktivitasnya terhambat. Bahkan nenek saya juga di pusat jualan. Dikarenakan air pasang dari laut dan ya sempat segini lah ya. Ya seperti biasa, aktivitasnya juga terhambat untuk bekerja. Dulu kalau banjir di sini kurang lebih 50 cm. Kadang kalau banjir musiman yang lima tahun sekali itu, nyampe patah mobil, motor, gak bisa lewat. Atasi masalah ini, pemerintah provinsi sebenarnya sudah upayakan sejumlah solusi. Teranyar dengan NCICD, National Capital Integrated Coastal Development. Pekerjaan besar meliputi reklamasi pantai, pembangunan pelabuhan, serta pembuatan tanggul laut raksasa. Pengembangan kawasan pesisir terpadu akan melindungi Jakarta dari Rob hingga seribu tahun ke depan. Konsepnya, mengadaptasi dari benteng laut, serupa yang sudah berdiri sebelumnya di Belanda, California, dan Korea. Ujungan ke Korea kita mulai melihat bahwa sebetulnya Great Sea Wall kita kalau berpikir untuk jadi waduk, itu gak bisa. Jadi tampungan air gak bisa. Karena di Korea aja gagal. Ini hanya satu sungai saja pencemaran gila. Nah, lebih baik kita beresin 13 sungai sama yang tipe A dulu kita beresin. Nah, kita lebih mirip kalau Korea kan yang nahan ombak untuk ombak yang ganas. Kalau kita kan nahan tenggelam, kita di bawah muka laut. Namanya memang Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Raksasa. Namun sejatinya proyek ini bukan semata pembangunan Tanggul. Tapi juga daratan pesisir baru yang akan membentang 65 km dari Jakarta hingga Tanggerang dan Bekasi. Awal Oktober itu akan dilakukan groundbreaking. Menurut informasi, Pak Presiden akan meresmikan groundbreaking pelaksanaan penanggulan pantai utara Jakarta daratan nih. Jadi akan lebih tinggi dari sekarang. Kalau sekarang itu ketinggiannya sekitar 225 sampai 250, nanti akan menjadi sekitar 4 meter. Proyek kolosal tentunya juga berbiaya besar. Pemerintah provinsi harus merogoh kocek sedikitnya 200 triliun rupiah untuk wujudkannya. Dana berasal dari investor, swasta, dan pemerintah pusat. Tanggul raksasa atau Giant Sea Wall ini diperkirakan akan rampung pada tahun 2020 yang akan datang. Nantinya di Tanggul tersebut akan menampung sejumlah aktivitas baru baik penduduk ataupun industri. Sebelumnya, proyek Giant Sea Wall telah ada di beberapa negara seperti Belanda, Korea, dan juga Dubai. Tintan Of Yanti, Agara Flash, melaporkan untuk Nant. Ya Sinta, kalau misalnya di Korea Selatan itu namanya Seameng Sea Wall, Tanggulnya gitu ya. Dan Ahok kemarin sempat datang pada tanggal 19 September lalu. Untuk melihat seperti apa sih Tanggul di sana dan mempelajari kira-kira bagaimana nanti aplikasinya kalau di Jakarta gitu. Kalau di sana untuk lahan pertanian, pemukiman, dan juga industri gitu ya. Tapi di sini untuk mengatasi banjir gitu ya. Semoga nanti bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan gitu ya. Betul. Betul.